Perhara di gurun gobi jilid 4. Benar, kau berdebah cahanam, Coa Ong. Tak dapat menyimpan rahasa dan lebih baik kubunuh kau tar Coa Ong terpekik, rambut. Menyambar dan melecut biji matanya dan tentu saja dia kaget dan gusar. Jin Mood telah merubah keadaan hingga si Ratu Leblis yang semula membantu mendadak sekarang mengeroyuknya. Dan ketika ia mengelak namun rambut mengejar, apa boleh buat? Menangkis maka dua orang itu sama terpental dan kakek ini mengumpat kotor. Jahanam keparat. Kau dibohongi kakek ini, Kwe Ibo. Jangan telan mentah-mentah atau kubunuh kau. Haha, lihat betapa kurang ajarnya. Kau diancam akan dibunuh, Kwe Ibo, padahal jelas Coa Ong yang salah. Ah, Coa Ong sungguh kurang ajar dan tak tahu diri Jin Mood, yang terkekeh-kekeh dan geli merubah keadaan sudah dibentak dan dimaki Coa Ong pula. Kakek itu menangkis dan keduanya bertanding seru. Tapi karena Kwe Ibo mengeroyok dan Coa Ong berhadapan satu lawan dua, hal yang merepotkan juga maka kakek ular itu melepas ular-ularnya. Baik, kalian curang dan pengecut. Tapi Kwe Ibo juga tidak beres. Dia pernah memberitahu. Kepadaku akan menyingkirkan dirimu secara diam-diam kalau Butek Chinong berada di tangannya, Jin Mood. Dia akan memergunakan kesempatan selagi kau dirayu dan diajaknya bercinta. Nah, hati-hati saja kau kalau suatu saat wanita iblis ini menyediakan tubuhnya. Apa? Dia mau menyingkirkan aku? Ya, setelah kau mabok dalam berahi. Lihat mayat Hwasyo muda itu, alat kejantananmu pun akan ditarik dan dibetotnya putus. Ah, kurang ajar. Kalau begitu dia harus kuhajar, Wood dan Jin Mood yang membalik dan merubah gerakan mendadak marah kepada Kwe Ibo dan menyerang wanita itu. Belasan sumpit bambunya menyambar dan bercuitan menyerang wanita ini, padahal jarak mereka dekat. Dan ketika Kwe Ong terkekeh dan Kwe Ibo mengibaskan rambutnya. Menangkis, maka Jin Mood menyerangnya dan berkelebat dengan marah. Selanjutnya kakek itu memaki-maki dan Kwe Ibo naik pitam, Co A Ong kemudian menyerangnya pula dan jadilah dia dikeroyok dua. Keadaan berbalik. Dan karena hujan biji bambu dan ular tak henti-hentinya, wanita itu melengking dan marah bukan main. Maka dia melempar tubuh bergulingan untuk akhirnya terbang meninggalkan pertempuran menyambar Cikan dan memaki-maki si kakek ular. Keparat tak tahu malu. Kau jahat dan busuk mulutmu, Co A Ong. Kalian dua laki-laki tak malu mengeroyok seorang wanita. Cis, awas lain kali dan tunggu pembalasanku. Hei izin mau berteriak. Kau mau ke mana, siluman cantik? Bayar dulu kekalahanmu. Hayo berhenti dan layani aku bertanding. Bertanding hidungmu. Kau berkomplot dengan Co A Ong, Jinmu. Kau tak tahu malu dan laki-laki curang. Haha, salah. Aku bersedia menghajar Co A Ong asal kita bertanding di ranjang. Hayo, berhenti, Kwe Ibo. Lihat kakek ular ini pucat. Co A Ong memang pucat. Dia berubah mukanya mendengar kata-kata si hantu bambu itu. Jinmu ternyata akan berbalik kembali dan mengeroyoknya, asal Kwe Ibo memberinya imbalan bermain cinta. Dan ketika kakek itu mendengus dan menyambitkan seekor ularnya, ditangkis dan hancur maka Co A Ong berbalik dan lari ke lain arah. Kurang ajar. Kau suka enaknya saja, Jinmu. Terkutuk dan mampuslah kau. Baiklah, kita berpisah dan boleh kau bersenang-senang dengan Sundal Betina itu. Jinmu terbahak dan terkekeh-kekeh. Dia jadi geli setelah melihat Co A Ong memutar tubuhnya, takut kepada ancamannya tadi. Tapi karena Kwe Ibo lebih menarik dan si cantik itu pergi ke timur, kakek ini mengejar dan terus menggerakkan kakinya. Maka tiga orang itu melupakan Penghou yang pingsan di tanah. Penghou sendiri tak tahu iruk pikuk orang-orang sesat ini. Tak tahu betapa mereka silih berganti menyerang yang lain sambil melepas fitnah-fitnah bohong. Itu memang sudah menjadi bagian watak mereka. Dan ketika anak itu ditinggalkan sendirian sementara tiga tokoh sesat itu lenyap di balik gurun. Maka Penghou terpanggang terik matahari sebelum akhirnya seorang Tosu, pendeta Tu, datang dan menemuinya. Sian Chai, anak yang malang. Bocah siapakah gerangan anak ini? Kenapa sendirian dan pingsan di sini? Ah, tangannya patah. Anak ini terluka, Sian Chai dan seorang Tosu yang tertegur dan berhenti mengamati anak itu akhirnya berlutut dan memeriksa Penghou. Sehari Penghou berada di situ dan sehari itu pula anak ini tak sadarkan diri. Namun begitu Tosu ini menotok dan menyadarkannya, dengan hati-hati tangan Penghou yang patah dibebat dan dilumuri ramuan harum maka Penghou membuka matu dan mengeluh. Aduh, keparat jahannam Choa Ong kakek busuk. Aduh, terkutuk kalian semua membunuh guruku. Ah, terbakar kalian di dasar neraka, Choa Ong. Dan mampus pula cikoan yang tak berotak itu. Penghou, yang baru membuka matu dan pening memperoleh kesadarannya yang pertama membentur langit yang merah kejingga-jinggaan. Hari memang senja dan anak itu masih teringat oleh kejadian yang dialaminya, mengeluh dan memaki-maki Choa Ong dan lain-lain, juga cikoan, anak yang memukulnya itu. Tapi ketika sepasang mata lembut memandangnya bercahaya dan sebuah kepala menggantikan langit jingga itu, Penghou terkejut diraih kepalanya. Maka anak ini menggeliat bangun dan menjerit karena tangannya yang patah tiba-tiba berubah letaknya dan menimbulkan rasa sakit yang hebat, terpuntir. Tenang, jangan gerakan tanganmu sembarangan. Pinto di sini, anak baik. Siapa kau dan kenapa menderita di sini? Ah, Penghou tertegun, ganti memandang wajah itu. Toa tiang, toa tiang siapa? Mana kakek iblis dan wanita siluman itu? Mana mereka? Hektometer, Pinto, aku, tak melihat siapa-siapa, anak baik. Siapa yang kau maksud dan kenapa sendirian di sini? Aku disakiti Choa Ong, juga wanita iblis si Kweibo itu. Choa Ong? Kweibo? Kau maksudkan orang-orang sesat dari tujuh siluman langit? Kau bertemu mereka si Tosu tampak terkejut, alis berkerut dan wajah Tosu ini berubah. Dia sudah berulang-ulang mendengar anak ini menyebut nama-nama itu tapi rasanya tak masuk akal kalau bocah sekecil Penghou mengenal tokoh-tokoh sesat itu. Kweibo dan Choa Ong adalah manusia-manusia iblis yang berkepandaian tinggi, heran kalau mengganggu anak kecil dan tak masuk akal kalau mereka menyakiti anak ini, apalagi sampai mematahkan tangannya, lalu tinggal pergi. Tapi ketika Penghou mengangguk dan berkata bahwa itu benar, anak ini menahan sakit dengan air mati yang hampir bercucuran maka Tosu itu tertegun dan bertanya siapa Penghou? Aku, aku Penghou, murid Lukong Losuhu. Siapakah Totiang dan apakah kenal dengan guruku? Sian Chai, kau anak murid Godi Tosu ini berseru tertahan, kau murid Lukong Housio? Benar Totiang, tapi guruku itu sudah dibunuh Choa Ong. Kakek keparat itu dan Kweibo mengacau di Godi. Astaga, kalau begitu biarku bawa kau ke sana dan mari pintu gendong si Tosu bergerak, mengejutkan Penghou karena tiba-tiba Tosu ini terbang menuju gurun. Pohon-pohon atau apa saja di sekitar mereka bergerak cepat silih berganti, Penghou kagum namun dia mendesis ketika tangannya yang patah kembali bergeser, menimbulkan rasa sakit. Dan ketika dia menggigit bibir dan bertanya siapakah tuan penolongnya itu, Tosu ini tak menjawab dan terus berkelebat menuju Gobi. Maka tampaklah tempat yang berantakan itu, mayat atau orang-orang luka yang masih merintih di sana-sini. Ah, Gobi mendapat musibah. Sian Chai, sungguh terlalu orang-orang macam Choa Ong dan Kweibo itu. Penghou juga terbelalak. Dia melihat mayat-mayat Hwasyo muda yang diselubungi kain panjang, juga mereka yang merintih dan mendapat pertolongan di sana. Tapi begitu anak-anak murid melihat Penghou dan Tosu ini, yang berkelebat dan memasuki pintu gerbang maka semua tertegun dan berdiri menghadang. Maaf, aku ingin bertemu Jileng Hwasyo. Katakan bahwa Giyoki Chinjin ingin bertemu. Semua murid saling pandang. Tiba-tiba mereka curiga karena tak ada yang mengenal nama ini. Giyoki Chinjin, Seng Tosu yang sabar dan ramah tiba menjadi tak sabar. Dan ketika seorang murid maju memalangkan Toya dan justru berkata agar dia keluar, Jileng Hwasyo ketua Gobi tak ada di situ. Maka Tosu ini mendesis dan berkelebat melewati murid yang memegang Toya itu. Ah, kalian tak perlu curiga. Aku sahabat ketua kalian, maaf, biar ku cari sendiri dan ketika Tosu itu lenyap dan sudah jauh di dalam, berkelebat dan memasuki ruangan besar maka anak-anak murid menjadi ribut dan membentak. Hei, kami tak mengenal dirimu. Jangan membuat tonar atau kami menangkapmu. Si Tosu tak menghiraukan. Dia telah berkelebat dan anak-anak murid yang mengejar tiba-tiba terkejut karena begitu cepatnya Tosu ini bergerak. Dari ruang satu dia sudah lenyap ke ruang lain, sebentar muncul di sini dan sebentar kemudian muncul di sana. Tosu itu berseru berulang-ulang agar murid-murid Gobi tidak menyerangnya. Dan ketika dia masuk semakin dalam sementara Penghou masih di atas pundaknya, digendong, maka sebuah. Bayangan berkelebat dan tiba-tiba menghadang. Berhenti. Siapa ini dan ada maksud apa memasuki Gobi? Seng Tosu terkejut. Yang menghadang bukanlah murid biasa melainkan seorang hwasyo tinggi besar yang gagah dan berjari-jari buntung. Wajahnya menunjukkan kemarahan tapi dua ibu jarinya mampu menjepit sebatang toya kuning. Inilah Bengkong hwasyo yang baru saja disembuhkan susyoknya, sadar dan menerima pertolongan setelah tadi dihajar kwe ibu. Dan karena hwasyo ini masih kelihatan garang meskipun telah bertempur mati-matian dengan bekas suhengnya, berdiri dan kini menghadang di pintu masuk setelah tadi berjungkir balik dan melewati atas kepala si Tosu maka dua-duanya tertegun karena Tosu. Itu maupun Bengkong hwasyo ternyata saling mengenal. Ah, Giyoki cincin kiranya. Maaf, ada perlu apa, Totiang? Dan tahukahkah siapa anak yang kau bawa itu? Siancai, kiranya Bengkong loheng. Bagus, aku dikejar-kejar anak buahmu, loheng. Suruh mereka mundur dan jelaskan siapa Pinto. Pinto tidak berniat mengganggu ataupun membuat onar melainkan justru telah mendengar dan prihatin atas kejadian ini. Mohon menghadap guru muji leng hwasyo yang terhormat. Hektometer, Totiang datang tidak pada saat yang tepat. Suhu sedang bersamadi dan tak mau diganggu. Dan karena Totiang membawa-bawa seorang anak murid Gobi tolong Totiang berikan anak itu kepada Bin Cheng. Tidak Penghou tiba-tiba berseru, pucat, melihat sinar matu Bengkong hwasyo yang penuh kebencian. Aku tak mau diserahkan kepada susyoku ini, Totiang. Dia yang menjadi gara-gara hingga guruku terbunuh. Hektometer, apa yang terjadi? Bagaimana Suhu dan susyokmu bertanding sendiri? Bengkong susyok tak suka kepadaku, Totiang. Dia selalu melindungi muridnya yang bernama Cikoan. Tapi karena suhuku selalu melindungi dan membela aku, maka susyok dan suhu akhirnya bertanding membela murid. Aku tak mau diserahkan susyoku ini kecuali kepada susyokong, paman kakek guru, atau ketua Gobi sendiri. Anak kurang ajar Bengkong hwasyo tiba-tiba membentak dan menyambar. Kau tak tahu diri dan biang penyakit, Penghou. Hayo! Bersama Pin Cheng dan jangan ganggu Giyoki Totiang. Aduh Penghou menjerit dan sang Tosu mengelak, Giyoki Chinjin terkejut karena hwasyo itu mencengkeram tangan Penghou yang patah, tentu saja Penghou berteriak. Dan ketika Giyoki Chinjin berseru agar Bengkong hwasyo sabar, anak itu tak mau diserahkan kecuali kepada Ji Benghwasyo atau ketua Gobi mendadak Bengkong naik pitam dan menyerang Tosu ini. Tamu tak tahu adat hwasyo itu membentak dan memaki. Kau tak layak memenuhi permintaan anak itu, Giyoki. Serahkan dia atau pin Cheng merobohkanmu. Hektometer dan sang Tosu yang berkilat dan merah mukanya tiba-tiba berkelebat dan mengelak serangan Toya yang menderu bagai angin. Topan, melihat Bengkong selalu menyambar Penghou dan yang diincar selalu tangan yang patah itu. Seng Tosu menjadi marah karena hwasyo ini dinilai keji, tak berperasaan. Dan karena dia mulai tak senang karena lawan lalu menyerangnya bertubi-tubi, Toya menyambar atau menderu mengurung dirinya maka apa boleh buat Tosu ini bergerak dan membentak Bengkong hwasyo itu. Bengkong, kau sekarang tak tahu aturan. Kalau kau baik-baik menginginkan anak ini tentu Pinto serahkan. Tap kalau sikapmu seperti harimau haos darah maaf Pinto tak akan meladeni. Panggil susyokmu atau yang terhormat ketua Goni sendiri pelak-pelak. Tosu ini menangkis dan menggerakkan ujung jubahnya. Lengan bajunya yang lebar itu dipakai menghalau Toya dan Bengkong hwasyo tergetar mundur berteriak keras. Dia terhuyung tiga tindak. Namun ketika hwasyo itu maju lagi dan anak-anak murid bergerak mengurung, Bengkong hwasyo tak mengusir anak-anak murid seperti yang diminta Tosu ini tadi. Maka mereka berdua sudah bertanding hebat namun nampak bahwa Giyoki Chinjin berada di pihak yang unggul. Tosu ini berkelebatan ke sana kemari dan sapuan atau sambaran tongkat tak ada satupun yang berhasil menyentuh tubuhnya, padahal dia masih menggendong penghau. Dan ketika lengan atau jari-jari Tosu itu mulai mengibas atau membalas maka Bengkong hwasyo terhuyung-huyung dan dua kali terpelanting roboh. Bengkong, panggil susyokmu atau yang terhormat ketua Goni Pai. Pinto tak mau membuat ribut di sini. Keparat hwasyo itu memekik. Kau bicara tak sama buktinya, Giyoki. Lain di mulut lain di perbuatan. Pincheng tak akan memanggil suhu atau susyok sampai kau atau aku roboh. Hektometer, kau nekat, tak tahu diri. Kalau tidak melihat bahwa kau rupanya sudah terluka tentu Pinto akan menghajarmu lebih keras. Baik, sekarang Pinto terpaksa, Bengkong. Jangan salahkan Pinto kalau Pinto bersikap keras, plak dan ujung lengan baju yang tiba-tiba menyambar dan menahan Toya mendadak menggubat dan menarik. Bengkong hwasyo berteriak dan tangan kirinya bergerak, melakukan jurus atau pukulan cuwi pepokian. Tapi karena Toya tertarik ke depan dan gaya atau kekuatan cuwi pepokian itu hilang setengah bagian, lawan dengan cerdik menyentak Toya itu maka Giyoki Chinjin berputar dan sekali dia meliuk dan menggerakkan kakinya tau-tau Bengkong hwasyo terlempar. Sementara pukulan atau toyanya lepas dari tangan, cuwi pepokian menghantam tempat kosong. Des. Hwasyo itu bergulingan mengeluh tertahan. Giyoki Chinjin tidak mengejar karena lawan seketika pingsan, setelah mengeluarkan nerangan pendek. Dan ketika atosu ini mengecap rasa penyesalan dan murid-murid bergerak marah, mau menerjang maka saat itu berkelebat sesosok tubuh kecil kurus dan jibeng hwasyo telah berada di sini. Omitohut hwasyo itu berseru. Kau kiranya, Giyoki Chinjin? Ah, sungguh heran kalau kedatanganmu memusuhi Gobi. Maaf, tosu ini cepat membalik dan merangkapkan kedua tangannya. Pinto datang bukan membawa permusuhan, loheng. Pinto terpaksa merobohkan Bengkong karena ia tak mau membawa Pinto kepadamu. Omitohut, sekarang Pincheng ada di sini. Katakan apa maksudmu dan setelah itu pergilah baik-baik kalau toti yang memang tak bermaksud memusuhi Gobi. Giyoki Chinjin terbelalak. Tiba-tiba mukanya menjadi merah karena sambutan atau kata-kata jibeng hwasyo itu tak sedap didengar telinga. Dia, sahabat ketua Gobi, disambut dengan kata-kata seperti ini. Tapi menarik nafas dalam-dalam dan menekan kemarahan tosu ini berkata, tiba-tiba menurunkan penghou, Pinto datang secara tak sengaja, loheng. Ingin berbincang-bincang dan bertemu sebagaimana biasanya dengan yang terhormat. Ketua Gobi Pinto sudah lama tidak mampir, kini ingin menengok tapi melihat kekacauan di sini dan karena kebetulan anak ini Pinto temukan di tengah jalan, dianiaya Choaong maka Pinto bermaksud membawanya kemari untuk diserahkan kepada Gobi. Namun anak ini tak mau diterima Bengkong, dia menghendaki kau atau ketua Gobi sendiri yang menerima. Dan karena Bengkong sendiri bersikap kasar dan kejam terhadap anak ini, maka Pinto melindungi tapi kini ingin menyerahkannya kepadamu. Soal Gobi tak suka kedatangan Pinto tentu saja Pinto akan segera pergi. Pinto bukan mau mengemis nasi. Hektometer Ji Bengho Sio memperhatikan penghou, tak menghiraukan atau menanggapi kata-kata Giyoki Cinjin yang juga pedas. Kau menjadi awal malapetaka, penghou. Gara-gara kau maka semua kekacauan ini terjadi. Adakah mukamu untuk menghadapi cheng? Masihkah kau menganggap sebagai keluarga di sini? Penghou pucat, menjatuhkan diri berlutut. Susio Kong, kesalahan bukan semata kepada Teocu, murid, melainkan Cik'an. Kenapa Teocu hendak disalahkan lagi dan tak dianggap murid Gobi? Mati hidup Teocu adalah murid Lukong Hau Sio, dan guru Teocu itu adalah murid Gobi. Teocu tetap merasa sebagai keluarga Gobi dan karena itu mohon maaf bila semua ketidaksengajaan ini menjadikan Gobi kacau. Teocu anak kecil tak tahu apa-apa. Hektometer Ji Bengho Sio tertegun, keberanian penghou telah membuat semua anak-anak murid terbelalak, Begitu juga Goki, yang tertegun dan kagum. Tapi karena penghou telah dianggap penyulut keributan dan huwasyu. Itu malu dibantah anak sekecil ini, derajatnya bisa jatuh maka huwasyu itu membentak, si kafia tiba-tiba menjadi garang. Penghou, kau anak kurang ajar tak tahu adat. Beginikah caramu menghadapi orang tua? Beginikah Lukong Hau Sio mengajarimu sehari-hari? Pincheng tak mau dibantah, Penghou. Kau bukan lagi anak murid Gobi dan Pincheng mengusirmu untuk keluar dari tempat ini. Gobi tak dapat lagi menerimamu. Kejam Penghou tiba-tiba berteriak, mengejutkan anak-anak murid dan semua orang yang ada di situ. Kau tak adil, Susyok Kong. Kau berat sebelah. Kau tak melaksanakan ajaran Buddha Bab 19 Ayat 1. Apa jibeng tersentak, metul, tiba-tiba menyambar bagai pisau tajam. Kau bilang apa, penguang? Kau bilang Pincheng tak adil dan menyebut-nyebut Ayat 1 Bab 19? Katakan itu kalau kau hafal. Jelas, Susyok Kong tak melaksanakan Dharma. Susyok Kong menekan Teocu dan tak mau melihat semua persoalan secara menyeluruh. Teocu tentu saja dapat menyebutkan Ayat Kitab Suci ini dan berani mengatakan Susyok Kong berat sebelah. Hektometer, katakan dan cepat boka itu, Penghou, atau Pincheng akan menghancurkan mulutmu Senghosyo terbelalak. Metul yang biasa meramelek itu tiba-tiba dibuka lebar dan siapapun melihat betapa cahaya seperti api menyambar dari sepasang metul, tua ini. Semua menjadi gentar namun anehnya Penghou yang berhadapan langsung itu sama sekali tidak takut. Anak ini telah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa, termasuk Keberaniannya mengingatkan Wakil Gobi akan ayat-ayat suci dari kitab yang dihormati begitu banyak orang. Dan ketika semua tertegun dan bucat memandang Penghou, anak itu bangkit berdiri dan gagah menegakkan muka maka berserulah Penghou membaca ayat yang dimaksud itu, suaranya lantang dan menggetarkan, tak ada satupun yang salah. Penghou memang jagoan menghapal kitab suci. Orang yang memutuskan dengan kekerasan, tidaklah dapat dikatakan adil atau jujur. Orang yang bijaksana selalu mempertimbangkan kedua belah pihak, yang benar dan yang salah. Ji Beng Hwasio pucat. Tiba-tiba saja ia serasa ditampar oleh suara atau kata-kata anak inilah memang telah melakukan kekerasan, tanpa mempertimbangkan kedua belah pihak. Dan, karena ia terpukul dan malu serta marah maka Hwasio itu menggeram dan berubah-ubah mukanya, gemetar ketika menghadapi Penghou. Baik, kau menganggapin Cheng melakukan kekerasan, Penghou. Kau menganggapin Cheng tak adil. Sekarang apa maumu dan coba Pin Cheng dengar. Teocu tak mau diusir. Teocu tetap merasa sebagai keluarga Gobi. Susyokong jangan menyalahkan Teocu karena datangnya orang-orang macam Coaong dan Kweibo itu bukanlah Teocu yang mengundang. Hektometer, baik. Kau boleh tinggal bersama Susyokmu Bengkong, Penghou. Atau pergi dari sini kalau kau tak suka. Apa? Bengkong Susyok? Ah, tidak Susyokong. Jangan dengan Bengkong Losuhu. Aku tak mau. Kalau begitu terserah, kau boleh pergi kalau tak mau dan mengibaskan ujung bajunya menghadapi Giyoki Hwasio ini berkata, Chinjin, agaknya tak perlu lagi Pin Cheng menemanimu. Urusan sudah selesai. Pin Cheng masih ada keperluan dan boleh kau pergi. Maaf. Giyoki Chinjin terkejut. Cuan rumah tiba-tiba benar-benar tak bersahabat dan kata-kata atau ucapan Ji Beng Hwasio tak enak didengar telinga. Dan ketika Hwasio itu berkelebat dan meninggalkannya sendiri, Penghou tertegur di sana maka Tosu ini tertawa melepaskan mendongkolnya. Penghou, kau anak yang luar biasa. Hebat benar kau menghapal kitab suci. Nah, Ji Beng sudah memberitahu dan terserah kau mau yang mana. Ikut Bengkong atau Pentro. Seng Tosu membalikan tubuh. Dia melenggang dan keluar dari tempat itu, sikapnya sudah acuh dan semua murid-murid Gobi minggir. Tak ada satupun yang sekarang berani menghalangi setelah Ji Beng Hwasio tadi muncul. Dan ketika Tosu itu melenggang sementara Penghou tertegun, pucat, tiba-tiba anak ini menjerit dan menghambur mengejar si Tosu. Totiang, aku ikut dirimu. Haha Giyoki tertawa dan membalik. Kalau begitu bagus, Penghou, kau pandai memilih dan menyelamatkan dirimu sendiri. Mari, Pincau juga sudah tak ada urusan dan kita pergi. Dan ketika Penghou disambar dan diangkat naik, Giyoki berkelebat dan lenyap dari ruangan itu maka Tosu ini pun terbang meninggalkan Gobi. Penghou menangis dan bercucuran air matu karena tiba-tiba saja ia harus meninggalkan almamaternya itu, tempat di mana ia ditempa ilmu. Meskipun hanya ilmu agama. Dan ketika Penghou bercucuran air matu sementara Giyoki Cinjin terbahak dan tertawa-tawa gembira, rasa kagum dan suka mulai bangkit melihat keberanian dan kegagahan Penghou maka Tosu itu membawa si anak keluar dari gurun. Penghou tak mau diajak bercakap-cakap karena anak itu benar-benar sedang berduka. Wakil Gobi telah menyudutkannya kepada pilihan yang sama-sama sulit, ikut Bengkong atau tidak. Dan karena Bengkong Hwasyo jelas bukan Hwasyo baik-baik dan semasa gurunya masih hidup saja dia sering ditegur dan Diperlakukan tak enak maka begitu gurunya tiada tentu Hwasyo itu akan semakin kejam dan bengis saja kepadanya. Penghou memutuskan bahwa biarlah sementara ini dia meninggalkan Gobi. Biarlah sementara ini dia pergi dari tempat itu meskipun kelak dia harus kembali. Bukan apa-apa melainkan semata dia merasa hidup matinya di situ, kampung halamannya di situ. Dan karena Gobi melalui mendiang gurunya telah melepas budi kepadanya, budi yang tak akan dilupakan maka Penghou bertekad akan membalas budi itu. Turun, kita berhenti di sini, Giyoki cincin menghentikan larinya dan berhenti menurunkan Penghou. Dua hari dua malam. Tosu ini terus berlari cepat dan kini dia melepaskan lelahnya. Dua kali pula Penghou tertidur di pundaknya namun dua kali itu pula si Tosu terus menjaga. Penghou tak banyak cruel dan Tosu ini semakin suka saja. Dan ketika Penghou terjaga dan pagi itu tiba di sebuah gua kecil, tangannya yang sakit tiba-tiba sudah sembuh kembali, Begitu cepatnya maka anak ini tertegun dan membelalakan Matu mengamati sekeliling. Ini satu di antara tempat tinggalku. Kita sudah jauh dari keramaian manusia. Kerasankah kau tinggal bersama Pinto di sini? Kau ingin minum atau makan? Penghou tertegun. Aku tak ingin minum atau makan, Totiang. Aku ingin melepaskan dukaku. Hektometer, Seng Tosu melihat Penghou tiba-tiba menangis, teringat Gobi. Melepaskan duka perlu, Penghou. Tapi berduka dan terus berduka hanyalah akan membawa manusia kepada kelemahan dan kepicikan diri sendiri. Yang lewat sudahlah lewat, tak mungkin ditarik lagi. Kita tak perlu berduka dan harus memandang masa depan dengan pikiran baru. Tapi aku teringat mendiang guruku. Aku juga teringat kebengisan Jibeng Susyokong. Itu sudah terjadi, Penghou. Tak perlu lagi memikirkan itu. Jibeng Hwosyo penguasa di sana, dan K sendiri sudah diberinya pilihan. Tak perlu menyalahkan Hwosyo T.U. Benar, tapi, tapi dua pilihannya itu menyakitkan hatiku, Totiang. Susyokong terasa kejam dan tidak berperasaan. Hektometer, justeru semuanya ini menjadikanmu lebih dewasa. Hidup memang harus ada perubahan, Penghou. Orang hidup tanpa perubahan adalah mati. Kau tak perlu menyalahkan Hwosyo itu melainkan wajib mensyukurinya. Kau sedang memasuki masa-masa baru dalam hidupmu. Dan orang yang selalu baru adalah orang yang segar. Penghou tertegun. Totiang seperti sedang berfilsafat. Haha, hidup ini sesungguhnya filsafat, Penghou. Hidup ini penuh pelajaran yang harus dipikir. Hidup tanpa berfilsafat adalah hidup yang bodoh. Manusia dapat menarik banyak keuntungan dari setiap filsafat yang ditemui. Dan satu di antaranya adalah pertemuan kita sekarang ini. Pertemuan kita juga membawa keuntungan. Bagaimana tidak? Kau dan aku menjadi dekat satu sama lain, Penghou. Dan sadar atau tidak sekarang kita bersahabat. Nah, ini adalah satu keuntungan karena dari bersahabat kita akan menjadi tahu satu sama lain, watah atau persoalan-persoalan kita. Hektometer, Totiang benar. Dan apa sekarang yang Totiang kehendaki? Terbalik. Bukan aku yang menghendaki, Penghou, melainkan kau. Coba ingat siapa yang mau ikut Pinto dan meninggalkan Gobi, haha. Penghou semburat. Tiba-tiba dia sadar bahwa pertanyaannya terbalik, bukan si Tosu yang menghendaki melainkan dia. Dan karena dia sudah memutuskan ikut Tosu ini maka justru dialah yang seharusnya ditanya apa yang akan dia kehendaki. Dan Penghou tiba-tiba tersenyum. Totiang benar, katanya sambil tertawa. Pertanyaanku terbalik, Totiang. Seharusnya akulah yang ditanya apa yang sekarang ku kehendaki, tapi terus terang aku bingung. Aku tak tahu apa yang akan ku kehendaki. Haha, sekarang kau dapat tertawa, Penghou. Dan itu cukup. Pinto menghendaki kau tertawa. Penghou tertawa. Tiba-tiba dia menjadi geli dan benar-benar tertawa ketika Tosu itu menyuruhnya ketawa. Duka yang tadi dibawa mendadak lenyap seolah awan disapu angin. Tapi ketika Penghou teringat kematian gurunya lagi dan betapa kematian gurunya amatlah mengenaskan, atas kecurangan Choa Ong maka anak itu tiba-tiba menghentikan. Ketawanya dan menarik dahi, muka tiba-tiba murung. Aku tak dapat tertawa lagi. Aku teringat kematian guruku. Hektometer, Giyoki Chinjin sadar, anak ini perasa sekali. Kau bocah yang baik, Penghou. Selalu ingat orang terdekat dan tak pernah lupa. Pinto turut berduka. Terima kasih. Tapi apa sekarang yang harus ku lakukan, Totiang? Apa yang harus ku perbuat? Aku ingin melakukan sesuatu untuk mendiang guruku itu. Aku ingin melakukan sesuatu untuk Gobi. Hektometer, kau telah disakiti oleh Gobi. Tidak, yang menyakiti aku bukan Gobi, Totiang, melainkan orang-orang tertertu yang ada di Gobi. Gobi tak pernah menyakiti aku. Aku justru berhutang banyak kepada Gobi. Siancai, kau pandai bicara. Apa bedanya Gobi dengan orang-orang yang kau sebutkan itu, Penguang? Bukankah sama saja? Tidak, tidak sama anak ini tangkas menyergah. Gobi dan orang-orang yang di Gobi tidaklah sama, Totiang. Gobi ibarat ibunya sedang orang-orang Gobi ibarat anaknya. Ibu tak akan menyakiti anaknya sementara anak dapat menyakiti ibu atau saudara-saudaranya. Nah, itulah bedanya. Hektometer, kau banyak mendapat pelajaran agama, Tosu itu tersenyum, mengangguk-angguk, tadi sengaja mencoba. Kau benar, Penghou. Dan Pinto semakin kagum saja. Baik, bagaimana kalau Pinto sekarang memberi jalan kepadamu? Totiang mau memberi jalan apa? Apa saja yang kau suka? Tapi katakan dulu kepada Pinto pelajaran apa yang sudah kau terima dari mendiang guru mulu Konghawasyu itu. Aku menerima pelajaran-pelajaran agama. Tanda petik. Ya ya, Pinto tahu. Tapi bukan itu yang Pinto maksud. Pinto bertanya tentang pelajaran silat, sampai di mana dan apa saja yang kau terima. Penghou tiba-tiba semburat. Aku belum menerima pelajaran itu, aku hanya menerima pelajaran agama. Hah? Benar, suhuku mendiang lu Konghawasyu belum memberikan pelajaran silat, Totiang. Aku baru diajar pelajaran agama. Astaga, pantas kalau begitu pantas apanya. Kau mudah dipermainkan lawan. Tapi Coa Ong memang bukan tandinganku. Ya ya, Pinto tahu. Tapi betapapun kau tak bisa apa-apa, Penghou. Menghadapi orang biasa saja barangkali kau tak sanggup. Benar, dan aku telah dikalahkan Cikoan. Cikoan? Siapa ini? Dia murid Susyok Dieng Konghawasyu, murid pengkhianat. Ah, bagaimana itu? Dia inilah yang menjadi gara-gara, Totiang. Dan justeru dari anak ini timbul semuanya itu. Hektometer, Pinto ingat. Sekarang Pinto ingat bahwa kau tadi juga menyebut-nyebut nama ini. Cikoan. Benar, tadi di depan Susyokong aku menyebut nama ini. Tapi Susyokong lebih memberatkan aku. Kurang ajar anak itu. Ceritakan kepada Pinto bagaimana asal mula kejadian ini. Gara-gara Angsyobak, Totiang. Hah, Angsyobak? Barang haram bagi orang-orang Gobi. Benar, anak itulah yang membawa tapi aku yang menyimpan. Aneh benar ini. Coba ceritakan secara urut bagaimana dengan semuanya itu. Giyoki Chinjin tertarik, memelalakan Matu dan tiba-tiba ingin mendengar bagaimana selengkapnya cerita itu. Dia memang belum mendengar jelas, kecuali bahwa Gobi diluruk orang-orang seperti Coa Ong dan Kwe Ibu. Dan ketika Penghou tampak merah dan agak malu, bocah itu tak segera bercerita maka Tosu ini menepuk pundaknya. Penghou, tak usah malu kepada Pinto. Pinto dapat maklum kalau kau tiba-tiba jadi ingin menikmati makanan berjiwa karena Hwasyo-Hwasyo Gobi itu tentu memberimu makanan sayuran melulu. Benar, tapi semua ini bukan semata keinginanku kepada barang laknat itu, Totiang, melainkan semata jebakan dan akal licik si Cikuan itu. Dia sengaja menjebaku agar celaka dan menerima hukuman Gobi. Hektometer, ceritakan kepadaku bagaimana mula-mula itu. Pinto ingin mendengar dari awal. Aku bertemu Cikuan ketika baru saja keluar dapur. Lalu, lalu dia memanggilku, berbisik. Dan ketika aku berhenti dan dia menghampiriku maka dengan muka kebingungan dan gelisah dia minta tolong kepadaku untuk menyimpan angsyobak itu. Kau tidak menegur temanmu itu membawa makanan haram? Mula-mula begitu, Totiang. Tapi dia mengelak. Dia berkata bahwa angsyobak itu pemberian orang, bukan mencarinya. Dan karena diam-diam aku juga ingin menikmati makanan berjiwa, maaf, maka setelah dibujuk dua-tiga kali aku maju juga menerima barang itu. Lalu kau makan bersama. Tidak, nanti dulu, Totiang. Saat itu aku dipanggil guruku dan tak sempat menikmati angsyobak. Hektometer, Tosu ini geli, Penghou dilihatnya jujur. Kau anak yang suka berterus terang, Penghou. Teruskan bagaimana setelah itu? Kau tak malu-malu mengakui bahwa kau diam-diam mengilar kepada makanan berjiwa. Aku memang tak perlu bohong, Penghou tak tereng aling-aling. Aku harus jujur, Totiang. Orang yang tidak jujur sudah melanggar peraturan agama. Wah-wah, jangan mulai membuka-buka kitab suci. Si Seng Tosu tertawa bergelak. Pinto tahu kau jujur, Penghou. Segala isi kitab rupanya hendak kau laksanakan dengan lurus. Eh, teruskan itu. Aku dipanggil guruku. Dan karena suhu memanggil berulang-ulang maka angsyobak terpaksa ku terima dan ku simpan. Di mana kau taruh itu? Di kamarmu. Tidak, Totiang, terlalu berbahaya. Aku menyimpannya di dapur. Hektometer, bagaimana dengan si Cikoan itu? Kenapa dia tidak menyembunyikannya sendiri? Dia tak mau karena aku telah mencicipi angsyobaknya. Wah, kau kena bujuk? Hektometer, masakan itu luar biasa sekali. Totiang, rasanya hebring. Apa itu hebring? Pinto belum pernah dengar. Ah, ini bahasa sehari-hari kami anak-anak Gobi. Artinya untuk sesuatu yang hebat sekali. Amat hebat. Haha, kalian anak-anak sungguh punya bahasa yang aneh-aneh. Baik, bagaimana setelah itu? Pinto jadi kepingin ikut-ikutan merasakan angsyobak yang hebring. Penghung tersenyum. Dia tertawa geli melihat tosu itu tertawa. Tapi berkerut kening teringat Cikoan dia lalu mendesis, mengepal tinjunya. Cikoan ini anak yang licik, Totiang. Dia rupanya sengaja mencari gara-gara agar aku kena marah. Bagaimana itu? Lanjutkan setelah kau menceritakannya di dapur. Anak ini agaknya takut menyimpan sendiri. Dia datang dan menawarkan makanan itu kepadaku, padahal siapapun tahu bahwa masakan babi itu amat haram bagi hwasyo-hwasyo di kuil. Tapi karena rupanya dia juga terpikat dan ingin menikmatinya, takut ketahuan atau apa maka sengaja dia mencari aku dan menjebak aku dengan makanan itu. Hektometer, dan kau sudah menerimanya. Ya, aku dibujuk berulang-ulang untuk mencicipi. Kemudian setelah mencicipi maka dia menitipkan masakan itu kepadaku. Tapi kenapa bisa ketahuan? Anak itu melapor kepada hwasyo kepala. Tidak, ini kealpaanku sendiri, Totiang. Aku lupa bahwa di sana ada siyaucing. Siapa itu siyaucing? Dia kucing betina yang biasa mangkal di dapur. Kucing ini mondar-mandir dan mengeong-geong di sekitar keranjang di mana angsyobak itu ku sembunyikan. Hektometer, lalu sentosu geli. Inilah pangkal celakanya, Totiang. Kucing itu akhirnya menerjang keranjang dan terjadilah perang. Perang? Ya, perang mulut. Antara aku dengan Cikuan. Perbuatanku akhirnya ketahuan dan jibeng susyokong marah besar. Tapi karena aku hanya merasa dititipi dan barang haram itu kepunyaan Cikuan maka dialah yang kutuding tapi kami sama-sama menerima hukuman. Hektometer-hektometer, menarik sekali. Kau dan Cikuan rupanya sudah biasa cek-cok. Bukan hanya cek-cok, melainkan juga bertelahi. Hektometer, betul. Dan lalu bagaimana, Penghou? Kau dihukum kakek gurumu itu? Betul, tapi Cikuan juga mengikuti. Suhu dan susyok akhirnya bertanding. Wah, kenapa begitu? Gara-gara sama-sama membela murid. Benar, Totiang. Susyok memang membenciku sejak dulu. Entah kenapa dia selalu tak suka kepadaku. Aku tahu, Seng Tosu menarik napas dalam. Tentu karena melihat perbedaan watak kalian, Penghou. Bahwa kau baik sementara muridnya tidak. Barangkali itu. Ah, kami sama-sama murid Gobi, Totiang, mestinya kami sama-sama mendapat pelajaran agama. Baik atau tidak mestinya masing-masing tahu. Tapi yang jelas Cikuan memang nakal dan kurang disuka para Suheng di sana. Nah, ini kalau begitu Seng Tosu mengangguk-angguk. Muridnya tak disuka. Sementara dirimu disuka, Penghou. Hal seperti ini memang dapat membangkitkan rasa benci di hati Susyokmu itu karena kau rupanya disuka banyak orang. Ah, aku tak merasa apa-apa. Aku hanya semata menjalankan perintah agama. Suhu mengajariku agar tidak sombong dan nakal. Kau anak sederhana, Giyoki Cinjin meraih dan mengelus kepala anak in. Watak baik yang tidak dibuat-buat beginilah yang selalu mengharukan orang, Penghou. Pinto sendiri terharu dan suka kepadamu. Penghou terharu. Dipeluk dan diusap seperti itu sungguh mengingatkan tidak akan mendiang suhunya sendiri. Dalam saat-saat tertentu lukung Hwesyo juga mengelusnya seperti itu. Tapi ketika dia terisak dan berkaca-kaca, Giyoki Cinjin sadar dan cepat melepaskannya maka Tosu itu tertawa. Eh, ceritamu belum selesai, Penghou. Ceritakan bagaimana selanjutnya. Selanjutnya Kwe Ibor dan Cho Aung itu datang, Penghou juga sadar, menahan air matanya. Dan disinilah terjadi keributan itu, Totiang. Cho Aung membunuh guruku. Hektometer, bagaimana mereka datang? Kenapa Suhu dan Susyokmu tidak tahu? Mereka datang seperti iblis, tahu-tahu sudah ada di ruang api. Dan karena saat itu Suhu maupun Susyok bertanding sengit, mereka sudah bertempur tiga hari tiga malam. Maka di saat seperti itulah Cho Aung membunuh Suhu. Bagaimana kakek lar itu membunuh gurumu? Dia melepas ularnya, Totiang. Dan Suhu menjerit. Hektometer, Cho Aung memang kakek siluman yang selalu berbuat curang. Apakah kau tidak ingin membalasnya? Apakah kau tidak sakit melihat kematian gurumu? Tosu ini tiba-tiba mengangguk-angguk, bersinar memandang bocah itu. Di dunia in banyak orang jahat dan curang, Penghou. Dan kita memang harus berhati-hati. Aku tahu, dan aku tentu saja sakit hati. Kalau begitu bagaimana caramu membalas dendam, padahal selama ini kau tidak bisa silat. Penghou tertegun. Diajak masuk ke soal silat tiba-tiba dia menjadi merah. Giyoki Chinjin memandangnya penuh arti dan senyum kakek itu memaksanya semburat. Tapi ketika Giyoki Chinjin menepuk pundaknya dan bertanya apakah dia mau belajar silat, dari si Tosu maka Penghou berseri namun tiba-tiba mengerutkan kening. Aku tentu saja ingin belajar silat. Tapi aku tak dapat menjadi muridmu, Totiang. Aku telah menjadi murid Gobi. Seng Tosu tertegun. Maksudmu? Kau tak suka ilmu silatku? Tidak, tidak. Hanya aku tak dapat menyebutmu Suhu. Guruku hanya lukung Hwesyo itu, atau tetua-tetua Gobi. Aneh, Seng Tosu menjadi haran. Pinto tak mengerti jalan pikiranmu ini, Penghou. Apa sebenarnya yang kau maksud? Begini, Penghou tiba-tiba bersinar matanya. Mati hidup aku telah dibesarkan di Gobi, Totiang. Dan untuk itu tentu saja aku telah berhutang budi kepada Gobi. Kalau aku menjadi murid orang lain dan lalu meninggalkannya begitu saja bukankah aku seolah melupakan Gobi. Aku tak dapat melakukan itu. Kalaupun aku menjadi muridmu maka kematian guruku tak dapat kubalas sebagai murid Gobi, melainkan murid orang lain. Dan ini yang membuat aku keberatan. Hektometer Seng Tosu berseri-seri, kembali bersinar wajahnya, cerah. Kau kiranya anak yang amat berbakti, Penghou. Sungguh bahagia gurumu mendapat murid seperti kau ini. Kau, bocah yang selalu mengingat kebaikan dan budi orang lain. Tentu saja Penghou berseru lantang. Budi dan kebaikan orang tua tak dapat dilupakan, Totiang. Tanpa mereka tak mungkin aku hidup. Keberadaanku ini adalah atas jasa mereka. Baik, baik, kau benar. Kalau begitu bagaimana sekarang? Bukankah kau tak menolak pelajaran silat, Penghou? Aku tak menolak, tapi lebih baik ku beritahukan di depan bahwa aku tak dapat menyebutmu Suhau, guru. Haha, sebutan itu hanyalah sebutan, Penghou. Lebih baik begini daripada di aku guru tapi Seng Murid tak berbakti. Haha, Pinto kagum. Kau boleh menganggapku begitu dan hubungan kita sebagai sahabat dengan teman karibnya. Pinto tak keberatan. Penghou girang. Totiang benar-benar serius? Wah, Pinto lebih dari serius, Penghou. Pinto benar-benarlah menurunkan kepandayan kepadamu, tanpa pamrih. Terima kasih, kalau begitu aku sudah tak ada ganjalan lagi, dan Penghou yang berlutut serta mengecap terima kasih lalu ditarik dan disuruh bangun berdiri. Cukup, cukup, tak perlu terima kasih. Pinto yang harus berterima kasih bahwa Pinto dipertemukan dengan seorang anak seperti mu ini dan tertawa melempar anak itu ke atas Seng Tosu berjungkir balik dan sudah turun di mulut gua. Penghou, sekarang juga Pinto ingin memberimu pelajaran silat. Apakah kau suka? Penghou berseri-seri. Tentu saja suka, Totiang. Tapi apakah aku mampu? Kau pasti mampu. Tapi aku belum memiliki dasar-dasar ilmu silat. Haha, kau keat, dasar-dasar ilmu silat, dapat sekarang juga kau pelajari Penghou. Lihat ini dan mari mulai dan ketika Penghou tertegun dan membelalakan mata, Seng Tosu menggeser dan menutup kakinya dengan cepat. Tosu itu berkata, nyaring, ini adalah pembukaan pertama dari ilmu silatku Soan Hoan Chiang, kibasan angin taufan. Sekali kau mahir dan dapat memilikinya maka apapun dapat kau terbangkan dari sini. Lihat. Wur Seng Tosu mengibas dan menggerakkan ujung bajunya ke kiri. Penghou yang ada di sebelah kiri tiba-tiba terangkat naik dan berteriak kaget. Dan ketika anak itu terlempar dan terpental tinggi, Seng Tosu tertawa bergelak dan menggerakkan tangannya yang lain. Maka Penghou sudah naik turun di ayun gelombang pukulan yang dasyat, tak pernah jatuh kembali ke bumi. Haha, lihat. Ini Soan Hoan Chiang yang kumiliki, Penghou. Gunung pun dapat ku terbangkan dari sini. Blar dan Seng Tosu yang bergerak dan mengibas sebuah batu, yang meledak dan mencelat ke atas tiba-tiba sudah dipermainkan dan naik turun bersama Penghou. Anak itu sendiri masih dikendalikan pukulan tangan kanan Seng Tosu, sementara tangan kiri terus bergerak-gerak mempermainkan batu besar itu. Penghou sering terpekik karena batu itu acap kali naik turun di atas kepalanya, menimpa. Tapi ketika batu tertahan dan mumbu lagi tak jadi menimpa, Penghou sendiri naik turun dan akhirnya berterbangan mengelilingi batu ini. Maka anak itu bersorak, lupa kepada rasa takutnya. Haha, nikmat, Totiang. Aku seperti Superman. Ah, biar ku tangkap batu itu dan ku peluk. Namun ketika Penghou menyambar dan hendak memeluk batu ini, yang berputaran dan mengelilingi tubuhnya pula tiba-tiba dia berseru kecewa karena batu itu bergerak dan melejit ke arah lain. Giyoki Chinjin tertawa-tawa mempermainkan tenaga saktinya. Penghou dan batu itu seolah dua sekawan yang saling berkejaran, masing-masing mau ditangkap namun yang lain selalu melejit mendahului. Dan ketika dua menit Penghou, beterbangan dan meluncur seperti burung, naik turun dan melayang-layang tak menyentuh bumi maka Giyoki Chinjin berseru keras. Cukup, turunlah, Penghou. Awas batu itu, bum Penghou terkejut berseru tertahan, jatuh dan terbanting lembut sementara batu besar yang tak ditahan lagi itu berdebuk dan menggetarkan tanah. Suaranya persis gajah bengkak yang jatuh dari langit, Penghou sampai terpental dan jatuh meringis. Namun ketika Giyoki Chinjin berkelebat dan mengusap pantatnya, anak itu tertawa maka Giyoki juga tertawa. Haha, menyenangkan sekali. Aku belum pernah melihat ilmu seperti ini. Agaknya tot yang benar-benar lihai. Hektometer, memiliki soan hoan chi yang tak cukup setahun dua tahun, Penghou. Pinto sendiri mewarisinya belasan tahun. Wah, tak apa. Menuntut ilmu membutuhkan pengorbanan, tot yang. Dan aku pun siap berkorban. Tapi aku ingin melihat ilmu menghilang. Menghilang? Maksud di Muginkang? Haha, ini pun akan ku berikan kepadamu, Penghou. Dan lihat ini, Mug dan Sang Tosu yang berkelebat dan tahu-tahu lenyap di depan si anak tiba-tiba berseru agar Penghou mencari. Temukan pintu, ayo kejar. Penghou mencarilah melihat si Tosu berkelebat ke belakang tapi ketika menoleh ke belakang si Tosu tak ada, berputar tapi si Tosu berkelebat lagi di sebelahnya, begitu cepat. Dan ketika empat-lima kali Penghou tak mampu menangkap karena bayangan Giyoki Chinjin demikian pesat dan luar biasa maka Penghou pening dan belum apa-apa sudah merasa terputar tak mampu mengikuti. Aku tak sanggup, tak mampu mencari. Bodoh, lihat ke kiri dan ke kanan, Penghou. Kejar dan tangkap Pinto. Ayo, Pinto hendak memberimu pelajaran Ginkang, ilmu meringankan tubuh. Penghou terbelalak. Tiba-tiba dia bangkit semangatnya mendengar bahwa si Tosu hendak memberi pelajaran ilmu meringankan tubuh. Dan karena si Tosu akhirnya bergerak tak begitu cepat dan mampu dikuti matanya, Penghou tertawa dan bergerak mengejar maka Penghou berseru meloncat tinggi. Baik, kau di sini, Totiang. Awas, aku menangkapmu. Namun Giyoki Chinjin terkekeh. Cepat seperti siluman ia lenyap lagi, Penghou terkejut. Namun ketika ia berseru memberitahu dan anak itu melihatnya, Penghou bergerak dan mengejar lagi maka mulailah dua orang itu bermain kejar-kejaran dengan pihak si Tosu yang berusaha hendak ditangkap. Penghou berkali-kali gagal namun anak itu tak putus asa. Giyoki Chinjin berseru agar Penghou bergerak lebih cepat lagi, anak itu disuruh mempergunakan ujung kakinya. Dan ketika Penghou bergerak dan terus bergerak, si Tosu tertawa-tawa maka hari itu Penghou dilatih ginkang dengan jalan melemaskan jari-jari kakinya. Penghou mandi keringat dan sehari itu tak mampu ia menangkap lawan. Tapi ketika hari demi hari dilalui lagi dan Penghou merasa gembira, latihan ini seperti mainan anak-anak yang main tangkap. Maka sebulan kemudian Penghou sudah memiliki jari-jari yang ringan di mana ujung kakinya melekat seperti jari atau kaki seekor kucing. Setahun kemudian mampu berkelebatan cepat seperti gurunya namun masih belum mampu menangkap ujung bajunya. Penghou berusaha keras dan baru setelah dia dilatih di atas batu-batu licin, di sebuah sungai yang deras serta diberi alat pemberat di bawah kakinya maka pada tahun kedua anak ini berhasil menangkap ujung baju gurunya. Tapi itu baru ujung baju. Penghou penasaran dan baru pada tahun kelima ia mampu menangkap gurunya itu. Dan ketika Penghou sudah berusia 14 tahun dan Giyoki Cinjin juga memberinya ilmu pukulan Soan Hoan Ciyang, Penghou dilatih menggeser dan merapatkan kakinya dengan cepat maka pagi itu anak ini berlatih di muka gua. Satu, dua, kiri, kanan, hait Penghou melakukan pukulan-pukulan miring. Seng Tosu berdiri di luar gua dan Giyoki Cinjin tersenyum-senyum. Tosu ini tampak puas dan berseri, jenggot panjangnya lupa dicukur dan berdirilah Tosu itu menonton. Penghou melakukan gerakan mengulang-ulang. Dan ketika pagi itu guru dan murid berlatih bersama, Penghou tekun mengulang-ulang pukulannya maka Giyoki ingin menguji dengan menuding sebuah batu sebesar anak itu. Coba lakukan pukulan ke batu itu. Kibas dan angkat dengan Soan Hoan Ciyang Penghou. Sanggup atau tidak? Satu, dua, kiri, kanan hait Penghou melakukan pukulan-pukulan miring. Seng Tosu berdiri di luar gua dan Giyoki Cinjin tersenyum-senyum. Penghou mengangguk. Tanpa banyak cakap ia membalik dan mementak melepas pukulannya. Dan ketika batu itu terangkat dan naik ke atas maka Penghou bersorak. Dapat. Lihat, Totiang. Aku mampu mengangkat batu ini namun ketika batu berdebum dan pecah di tanah, Penghou berseri namun Sang Tosu mengjeleng maka Giyoki Cinjin berseru. Tidak benar. Batu tak boleh jatuh begitu saja, Penghou. Kau harus mengendalikannya dan memutarnya dulu seperti pintu. Lihat, kau terlampau membuang tenaga tak menyisakannya untuk mengendalikan batu itu, wood dan batu lain yang diangkat dan diputar Tosu ini akhirnya melayang dan berterbangan seperti dulu, mengaung dan menderu-deru dan Penghou tertegun. Dia teringat bahwa dalam membuktikan Soan Hoan Chiangnya tadinya. Terlampau bernafsu. Soan Hoan Chiang tak boleh dikeluarkan semua karena harus ada sebagian yang disisakan, yakni untuk mengendalikan atau menguasai lawan di udara. Dan ketika Penghou sadar dan gurunya tertawa, Giyoki berhenti dan membiarkan batu turun perlahan-lahan maka Tosu itu berseru. Lihat dengan mampu mengendalikan tenaga maka batu juga dapat kita atur turunnya, Penghou. Tak usah keras-keras dan cukup seperti ini, beluk dan batu yang jatuh seperti semangka lepas, halus dan tak pecah membuat Penghou kagum dan berseru-seri. Hebat, yang begitu belum mampu kulakukan, Tosu Tiang. Tapi kalau memutar dan menahannya di udara barangkali aku sanggup. Cobalah, ulang sekali lagi dan Penghou yang bergerak dan mengangkat batu itu, batu yang baru dipakai gurunya tiba-tiba berseru keras dan mengulang pengendalian Soan Hoan Chiangnya. Dengan petunjuk dan seruan gurunya akhirnya anak ini berhasil. Namun ketika ia mencoba meletakkan atau menurunkan batu secara perlahan-lahan ternyata batu itu tak mau dan hancur berkeping-keping. Bres. Penghou kecewalah ditertawai gurunya namun Giyoki Cinjin berseru kagum. Tosu itu berkata bahwa kemajuan Penghou sudah hebat, umur 14 tahun saja sudah mampu menguasai setengah dari seluruh Soan Hoan Chiang. Dan ketika Penghou tertegun namun tak puas, gurunya berkelebat. Dan tertawa di kejauhan sana maka gurunya itu berkata. Penghou, Pinto sendiri melatih Soan Hoan Chiang hampir 20 tahun, mana bisa sama. Tapi kau yang baru 5 tahun sudah mampu menguasainya separuh berarti sudah hebat, anak baik. Teruskan berlatih dan barangkali 5 tahun lagi semua ilmu itu kau warisi. 5 tahun. Begitu lama? Tidak, aku akan mempersingkatnya, Totiang. Aku akan berusaha 2 atau 3 tahun saja. Haha, terserah dirimu, Penghou. Hanya ketekunan dan kerajinanmu yang akan menentukan. Pinto sendiri tak terlalu bersemangat seperti kau. Penghou berkelebat. Akhirnya dia mengangkat dan mencoba lagi, batu yang lain. Diambil. Dan ketika Penghou berlatih dan terus berlatih, waktu demi waktu lewat dengan cepat. Maka Gio Ki Chinjin maupun anak ini sama-sama tak tahu adanya perubahan di luar. Bahwa selama 5 tahun itu terjadi perubahan besar-besaran, terutama di Gobi. Dan ketika Penghou melatih Soan Hoan Chiangnya sementara Gio Ki Chinjin bersama di di dalam gua, tempat yang jauh dari keramaian dunia. Maka dunia Kanghou diguncang oleh tuasnya Ji Beng Hwesio, wakil ketua Gobi yang amat lihai. Mari kita kembali ke sini. Marilah kita tengok keadaan di Gobi setelah larinya Coa Ong dan Kwe Ibu. Sebab ketika dua tokoh sesat itu dikalahkan Ji Beng, wakil Gobi yang lihai maka. Berturut-turut Gobi didatangi atau disatroni tamu-tamu tak diundang masalah Butek Chinong. Dan ini semua tentu saja gara-gara dua orang itu. Butek Chinong, kitab menggetarkan yang tiba-tiba mencuat ke permukaan dunia Kanghou itu tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan hampir semua orang. Tua muda meluruk ke Gobi, hartawan atau jebel mendadak berdatangan seperti kumbang-kumbang yang mendengar lezatnya madu. Tapi karena Gobi bukanlah partai sembarangan dan kewibawaan para Hwesio di sini tetap terjaga baik, tak seorang pun begitu saja dapat masuk dengan mudah maka sebagian besar dari mereka diusir atau disuruh pergi baik-baik. Kami ingin menghadap ketua. Kami ingin bertemu yang terhormat, Jileng Hwesio. Maaf, serombongan orang itu ditampik belasan Hwesio yang berjaga. Kami semua tak dapat meluluskan permintaan kalian, Cui Ing-hiong, Chuan Chuan yang gagah. Ketua kami sedang mensucikan diri dan tak mau diganggu. Kalau begitu kami bertemu saja dengan wakil ketua Gobi. Benar, yang lain tiba-tiba berseru serempak. Ketua Gobi boleh juga menemui kami, Siao Suhu. Kami ada keperluan penting yang amat mendesak. Para Hwesio tertegun. Apa keperluan kalian, yang memimpin bertanya? Alisnya mulai berkerut. Nada orang-orang itu seakan memaksa. Wakil ketua kami juga sedang sibuk, Cui Ing-hiong. Kalau tidak untuk urusan. Yang betul-betul penting tentu tak berani kami menyampalkan. Katakan saja bahwa kami ingin melihat kitab Maharahasya Butek Chin-keng. Kami ingin tahu tentang kitab peninggalan Maharaja Chin itu. Para Hweslo terkesiap. Apa? Benar, Siao Suhu, beritahukan maksud kami dan kami tentu akan bersikap baik-baik kepada kalian. Atau kami akan memaksa seseorang tiba-tiba mengancam, tak sabar. Beritahukan Jibeng Hwesio, keledai gundul. Atau kami menerjang masuk. Hwesio pemimpin tiba-tiba marah. Dia mendelik namun orang itu, pengemis bertongkat hitam tiba-tiba tertawa dan mengetrukan tongkatnya. Batu yang diketruk tiba-tiba hancur dan dengan sombong pengemis ini tertawa pongah. Dan ketika yang lain juga mulai riuh dan gaduh, apa yang dilakukan pengemis itu membakar semangat. Maka Hwesio pemimpin membentak sambil mengetarkan Toya panjangnya. Siapa kau, kenapa berlagak sombong? Haha, aku hektung lokai. Datang secara baik-baik namun kalian keledai-keledai muda rupanya terlalu macam-macam hingga membuat aku tak sabar lagi. Lihat, dan tanyakan mereka, teman-temanku juga tak sabar, Hwesio tengik. Panggil Jibeng Hwesio atau ketua kalian kemari. Wut Hwesio pemimpin tiba-tiba bergerak dan mengayunkan Toyanya. Kau terlalu congkak dan memandang rendah aku, hektung lokai. Coba terima ini dan apakah mulutmu sebesar kepandayanmu, trak tongkat menangkis, si pengemis terhuyung tapi Hwesio itu juga terdorong tiga tindak. Dan ketika teriakan-teriakan riuh semakin ramai karena orang-orang itu bersorak menyoraki si Hwesio godi, yang terlihat sedikit kalah tenaga maka Hwesio itu gusar dan meloncat kembali memutar Toyanya. Hektung lokai, kau kiranya berkepandayan juga. Tapi sambut lagi Toya ini dan mari bergebrak sejurus dua, wut-wut Toya bergerak dan mengelilingi si hektung lokai, sebentar kemudian sudah menderu-deru dan otomatis yang lain-lain mundur. Hektung lokai diserang tapi pengemis ini tenang saja mengelak ke sana kemari, kepandayanya ternyata cukup tinggi. Dan ketika dia tertawa dan si Hwesio terus merangsek, pengemis itu mengejek maka satu sapuan Toya dikempelang tongkat dari arah kanan. Terang, Hwesio itu terpelanting. Ternyata hektung lokai menang tenaga dan mulailah pengemis itu membalas. Si Hwesio bergulingan namun hektung lokai tak memberinya kesempatan bangun. Akibatnya diseranglah Hwesio itu dengan gerakan tongkat yang menggebu-gebu, gencar. Dan ketika Hwesio itu kewalahan dan hektung lokai ternyata setingkat lebih tinggi dibanding lawannya maka Hwesio itu mulai menerima gebukan-gebukan. Haha, kau lihat kepandayan cuan besarmu, keledai gundul. Lihat apakah mulutku sebesar kepandayanku, buk-buk si Hwesio dihajar dan mengaduh bergulingan, Toya menangkis namun tongkat menyelingap lebih cepat. 4. Kali memberi gebukan dan sekali, malah menyodok mengenai dada, hampir saja ke ulu hati. Dan ketika Hwesio yang lain terkejut dan marah, pemimpin mereka kalah tinggi maka dua di antaranya bergerak dan mengayunkan Toya. Berhenti, jangan mencelakai suheng kami. Haha, mau mengeriok? Bagus, boleh maju, keledai-keledai tolol. Hek Tung Lokai tak takut dan boleh kalian mengerubut cuan besarmu. Dua Hwesio itu marah. Sebenarnya mereka hanya menghalangi si pengemis itu agar tak melakukan desakan lagi, suheng mereka tanpa kewalahan. Tapi ketika tongkat menyambar dan justru mengancam kepala mereka, dua Hwesio ini membentak maka hampir berbareng mereka menangkis dan Hek Tung Lokai tergetar mundur. Terangk. Si pengemis kalah kuat. Berhadapan dengan dua murid Gobi Sekalgus tiba-tiba membuat kedudukannya lemah. Dua Hwesio itu memang seusap saja di bawah pemimpinnya. Dan karena mereka sudah diserang dan Hwesio-Hwesio muda itu naik darah, mereka cepat marah maka begitu lawan terhuyung dan terkejut membetulkan letak kaki maka mereka bergerak dan maju membalas, suheng mereka sudah bangun di sana. Suheng, pengemis ini harus diberi pelajaran. Biar kami melayaninya. Hek Tung Lokai sibuk. Tiba-tiba dia terkejut bahwa dua Hwesio ini mengurungnya dari segala penjuru. Main bersama ternyata membuat mereka lebih miyai, amat lihai. Dan karena Hek Tung Lokai memandang rendah dan terlanjur mengeluarkan kata-kata besar, menyuruh dua orang itu mengeroyok maka begitu dikeroyok dan diserang dari kiri dan kanan tiba-tiba pengemis ini kewalahan dan sebatang Toya mengenai pundaknya. Buk! Hek Tung Lokai berteriak kesakitan. Dia terhuyung dan Toya yang lain ganti menyambar, dialak tapi Toya pertama itu mengejarnya dan menggebuk lagi. Dan ketika Toya kedua ternyata memang bertugas sebagai pengganggu, Toya pertama itulah yang bekerja dan naik turun menyambar-nyambar maka pengemis ini menerima hujan gebukan dan bersoraklah Hwesio-Hwesio yang lain yang melihat kemenangan saudaranya. Maka lumlah, mereka juga Hwesio-Hwesio muda yang gampang terbakar dan terbawa nafsunya sendiri. Bagus, bagus, hajar dia, Chit Suheng. Gebuk pantatnya dan sodok lubang hidungnya itu, haha. Ya, dan puntir kumisnya yang pungah itu. Tarik telinganya dan suruh dia mencium bumi. Para Hwesio bersorak dan riuh. Hwesio-Hwesio muda itu tak melihat kilatan mengancam dari tiga orang di pihak lawan, kawan-kawan si Hektung Lokai itu. Dan ketika mereka berteriak dan riuh mencertawakan Hektung Lokai, yang jatuh bangun, maka tiga orang ini bergerak dan tiba-tiba membentak maju ke depan. Golok mendesing mencari darah. Terima kasih telah menonton!